Yang pertama mungkin sesuai dengan request, kita akan memenuhi permintaan Bang Aziz Yanwar dulu untuk kita ngobrol Karena beliau jam setengah lima ada kegiatan yang krusial untuk bisa dipenuhi begitu Alhamdulillah kita sudah bisa menghadirkan beliau dan kita akan coba diskusikan bersama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aziz Yanwar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak selamat, gimana kabar Cak? Alhamdulillah, abang yang duluan tanya ke saya, harusnya saya yang tanya ke abang ini Saya kan soybul bait ini, saya buka Iya Bang Gimana Bang, sehat ya? Alhamdulillah, berkat doa Cak selamat Amin, amin, semoga istifahamah, ikhlas, sabar ya Bang, gimana ini realitas tentang sepatu gini, apakah memang berpengaruh atau tidak berpengaruh dalam persidangan Dan seberapa jauh sebetulnya Pak Munarman kan sudah membuat sebuah sinyal omen itu setelah teman itu ya Bahwa ini fitnah begitu Seberapa jauh sebetulnya, apa, kuasa hukum Habib Bana Muhammad siap memahami Realitas yang berkembang di tengah kondisi persidangan yang berjalan Dan tentu saja ya tidak lupa bahwa ini kan awal Ramadan Mubarak mestinya Apa, khidmat terhadap ajaran-ajaran Islam Silahkan Bang, diberikan Ya, terima kasih Cak selamat dan juga teman-teman sekalian Atas undangan dan kesempatannya Bahwa saya mau sampaikan bahwa Kejadian-kejadian yang memang belakangan ini marak ya Apalagi dikaitkan dengan terorisme Itu memang tidak bisa dilepaskan begitu saja kaitan-kaitannya Saat ini alam pikiran rakyat ini sedang dikendalikan oleh penguasa Yang memiliki memang sumber daya ya Mereka memiliki sumber daya untuk melakukan permainan mind control Dan soal rentetan aksi teror yang terjadi beberapa waktu belakangan ini Kerap-kerap memang dikait-kaitkan dengan Orwa CPI Padahal sudah sampai berbusa kita mengingatkan Kemudian juga mencerdaskan gitu kan Memberikan wawasan bahwa FPI sudah bubar gitu kan Sudah almarhum Ini sama saja Saya, kita, masyarakat itu minta pertanggung jawaban Pembunuhan 6 orang Laskar FPI di KM50 kepada Kerajaan Majapahit Pemerintah bisa saja mengatakan Anda ngawur, Kerajaan Majapahit sudah bubar Persis, FPI juga sudah bubar Seperti itu kan Nah, operasi media dalam cipta opini ini Tidak bisa kita lepaskan begitu saja Makanya dari KPAD dan rekan-rekan Kilapa Channel dan semacamnya ini Kami sangat apresiasi ya Karena untuk kontra ya Untuk kontra dan mencerdaskan masyarakat gitu loh Melawan operasi media yang merupakan bagian dari cipta opini ya Ini merupakan bagian dari rekonstruksi sosial Yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu Dalam hal ini tentu saja para penguasa Yang tujuannya ini mau mengaburkan atau mendistorsi perhatian halayak Dari pengungkapan kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI Desember 2020 yang lalu FPI itu ya secara entitas keormasan itu sudah dibubarkan Sudah almarhum Tapi ada kekuatan-kekuatan tertentu yang memang menginginkan opini publik Nah, kita garis bawahi disini opini publik yang mengarah FPI Mengarahkan FPI sebagai kelompok pelaku teror itu sendiri Ini menggiring opini publik tujuannya Untuk menggiring opini publik Supaya melupakan desakan untuk menuntaskan pembunuhan 6 laskar FPI Kemudian juga defisit APBN yang kurang lebih mencapai 50% menurut informasi Dan juga ada operasi penyelamatan tanda petik koruptor Yang merupakan kroni-kroni dari penguasa Kami menduga seperti itu Sehingga opini publik berusaha keras dialihkan dengan cara-cara disruption Ada pun interruption terhadap berbagai isu fenomenal melalui disruption isu FPI tadi Ini disebut juga rekonstruksi sosial yang membangun dan menciptakan realitas-realitas bikinan Atau kita katakan rekayasa Untuk mengaburkan realitas yang sesungguhnya Yang pada gilirannya ini ditujukan untuk mengendalikan Tadi awalan saya mengatakan mind control Mengendalikan pikiran halayak sesuai dengan apa yang dimoleh para penguasa-penguasa ini Ini luar biasa jahat ya Rekonstruksi sosial ini dan hegemoni alam pikiran ini Modus operandi bagaimana para penguasa ini menaklukkan rakyatnya supaya diikuti Supaya dapat persetujuan dari rakyatnya dan pengendalian pikiran Atau main control tadi Dengan cara yaitu dijujali informasi dan dibombardir informasi yang sudah Didesain sedemikian rupa oleh propagandis-propagandis Supaya tujuannya orang-orang awam Saya gak katakan bodoh ya Orang-orang awam jadi sukarela ikut apa yang dimauhi oleh si pemberi informasi sesat tadi Kasarnya ya menjadi bodoh Seperti mereka itu membodohi Apa yang dilakukan oleh mereka bisa kita lihat dalam kerangka teori rekonstruksi Dan teori hegemoni sosial Bagaimana sebuah realiti sosial direkonstruksi dan didesain melalui berbagai rangkaian Peristiwa pasca peristiwa yang berlanjut terus menurus Yaitu dibuat narasinya seolah itu nyata gitu loh Seolah memang FPI teroris itu nyata gitu loh Itu yang disebut rekonstruksi sosial di alam pikiran sekaligus upaya hegemoni terhadap orang-orang awam tadi Bagaimana pihak-pihak yang berkuasa supaya posisi dominannya juga tidak diganggu Otoritasnya tidak dipertanyakan Kredibilitasnya tidak diragukan Kemudian itu caranya itu Mencoba menjinakan alam pikiran rakyatnya Alam pikiran itu bisa didesain dari seberapa banyak informasi yang diproduksi Supaya, ini tujuannya, supaya orang-orang itu tidak menjadi kritis Atau menjadi tadi terabaikan tujuannya Yang memang tadi fokus-fokusnya untuk beberapa hal yang memang secara kemanusiaan sangat keji Itu diabaikan lah seperti itu Bahasa politiknya propaganda Bahasa ekonominya iklan atau advertising Kalau kita gunakan teori rekonstruksi sosial dan teori hegemoni Mereka ini akan terus-menerus secara berkelanjutkan menciptakan fakta-fakta buatan Jadi fakta tapi dibuat gitu loh Sesuai dengan tujuan yang hendak mereka capai Yaitu tadi Memfitnah FPI Memfitnah Bangun Arman Memfitnah Habib Rizik Agar terkait dengan terorisme Itu keji dan kita mengajak untuk mengingatkan Dulu Nabi Yusuf AS juga difitnah berulang kali Dengan menggunakan fakta-fakta yang diciptakan dan direkayasa Fakta rekayasa pertama terhadap Nabi Yusuf adalah dengan melumuri bajunya dengan darah kambing Kemudian disiarkan berita bohong Bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala Kemudian fakta kedua direkayasa adalah Menjebak Nabi Yusuf di kamar Lalu difitnah Disiarkan bahwa Nabi Yusuf melakukan perbuatan asusila Begitulah cara-cara rekonstruksi sosial Dan hegemoni dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan Nah kami disini saya pribadi Menesehatilah para orang-orang jahat ini ya Para propagandis-propagandis bayaran ini Para pemfitnah-pemfitnah keji ini Untuk menghentikan cara-cara kotor seperti itu Untuk segera bertobat Kita pasti akan mati dan pasti bertanggung jawab Kita bukan cuma bertanggung jawab atas kelakuan kita Tapi atas akibat yang ditimbulkan Atas penyebaran yang ditimbulkan Ini sangat berbahaya Takutlah kepada Allah Saya mengajurkan dan menasihati Untuk diri saya sendiri Dan untuk para propagandis keji tadi Ubahlah paradigma dalam cadang cara berpikir kita ya Dalam menyelenggarakan negara ini Tidaklah seperti itu Berikan hak para rakyat pada haknya Berikan hak rakyat pada rakyatnya Penulilah haknya gitu kan Dan janganlah kita itu melakukan sesuatu itu Karena kebencian yang sudah-sudahlah seperti itu Apalagi sesama rakyat Dengan cara tadi Memfitnah Apa Dengan spanduk-spanduk Kemudian cara-cara Ada kotak berisi Apalah itu gak tahu Di fitnah namanya Pak Munarman Segala macam lah itu kan Yang mungkin ada Arahnya juga Supaya mengacaukan publik Untuk persidangan Habib Rizik Yang kabarnya Tidak disiarkan lagi Karena sesuatu dan lain hal alasannya Kurang lebih itu Cak Selamet Dan Pemirsa sekalian yang bisa saya sampaikan Secara singkat mungkin nanti bisa berdiskusi lebih lanjut Tapi Saya hanya memberikan garis besarnya Bahwa memang ada desain buruk Ya Yang diciptakan Yang kita harus waspada Harus lebih cerdas Demikian Cak Selamet Ya adakah bukti-bukti yang memperkuat dugaan Bahwa ini adalah Cipta opini Untuk Desain fitnah Yang memang disasarkan Entah itu memang Upaya Sebagaimana Bang Aziz tadi sampaikan Untuk mendiskreditkan FBI itu sendiri Mendiskreditkan Para tokohnya Habib Rizik Atau Bang Munarman Dan seberapa jauh itu bisa diupayakan Tidak hanya sekedar memberikan Semacam tausih atau ngasehat Tapi ada upaya hukum Yang dilakukan dalam rangka Untuk mengantisipasi fitnah Bukan fitnah yang Disasarkan kepada Bang Munarman Atau FBI Ya Yang Ini ada dua Ada dua pertanyaan berarti tadi ya Yang pertama Buktinya adalah Sederhana saja Kita bisa lihat Saudara HH Waktu itu ya Yang Dan rekan-rekannya Yang mengaku Membuat video kan Mengaku Dalam video itu Apa namanya Pengakuan bahwa Yang bersangkutan anggota FBI Kemudian Apa namanya Semua itu Diarahkan ke FBI Ada baju FBI Kemudian juga Kedatangannya Ke persidangan Habib Rizik Seperti itu Itu Anda bayangkan Cya Selamat Coba Anda bayangkan Ini kita sudah Yang hadir di sidang itu Banyak sekali Ada masyarakat umum Apalagi itu Saya bicara di luar ya Bukan di dalam ya Karena di luar kan Memang itu kan Jalan umum kan Itu bisa tertangkap Kamera Lensa yang Menurut kami Itu kalau tidak salah SLR ya Jadi dekat sekali gitu kan Beliau hadir Kemudian Apalagi itu Ada Baju-baju FBI Yang memang Disengaja Ditempatkan di sana Jadi memang Ini bagian dari Desain untuk Mendiskreditkan Pihak tentu Dalam ini FBI Habib Rizik Dan Pak Munarmar Kemudian juga Ada pembuatan video Kita belum pernah mendengar ya Apa namanya Sebelumnya ada Penyelidikan Ataupun penyidikan Yang menggunakan Seperti ini Cara-caranya Di video Kemudian di publikasi Ini kan bukan Bagian dari penyidikan Atau penyelidikan Ini bagian publikasi Advertising Propaganda Gitu loh Ini menurut saya Kecuali mereka ini Di luar Mungkin kita masih bilang Ini Apa ya Mungkin ada Cari perhatian lah Atau apa Mereka di dalam Kekuasaannya Densus 88 loh Di dalam Kekuasaannya Pihak kepolisian loh Apa urgensinya Gitu loh Untuk membuat video itu Coba kita berpikir Inilah Apa pernah ada Koruptor Ditangkap oleh Pihak penegak hukum Kemudian mereka mengatakan Saya kemarin Membelikan harta saya Untuk ini Untuk itu Gunanya apa Kan gak pernah ada juga Gitu loh Urgensinya apa Gitu kan Kalau memang ada Pengakuan Kemudian memang Ada keterlibatan Kalau memang secara hukum Hukum acara itu Memang bisa dipertanggungjawabkan Ya diproseskan Begitu Bukan dilempar Opini seperti itu Nanti Jadinya kan Trial by mass Jadi apa Tidak ada lagi Apa Praduga tak bersalah Artinya Sudah ini Melanggar Sebenarnya Asas praduga tak bersalah Dengan Mengarahkan Kepada pihak-pihak tertentu Untuk opini Gitu Kemudian juga Beberapa bukti lain Apa ada Mas Orang Orang menteror Kemudian Menggunakan namanya Gitu loh Kan bodoh sekali Gitu loh Jadi Kalau menurut saya Kreatifitasnya ini Sudah berlebihan Dan cenderung kepada Kebodohan yang luar biasa Gitu loh Yang ini Saya yakin Masyarakat sudah cerdas Sudah cerdas Dan tidak mungkin Terprovokasi Dan tertipu oleh Narasi murahan Dan bodoh Seperti itu Kemudian Apa yang harus kita lakukan Ya ini mas Ya Cak Selamet Model edukasi inilah Yang kita perlukan Kita harus Apa Memberikan edukasi Pencerahan Apa Other side Opinion ya Untuk melawan Opini-opini Yang ngawur Yang ini Yang cerdas Yang logis lah Gitu kan Kalau kata Imam Ali bin Obi Tolib itu Kita Jangan melihat Beritanya Tapi lihat Eh jangan melihat Siapa yang menyampaikan Tapi apa yang disampaikan Seperti itu kan Nah Jangan melihat ini Cobalah kita netral Coba lihat apa yang kita sampaikan Apa yang Pak Munarman sampaikan Apa yang dari pihak FPI sampaikan Coba cerna dengan logika yang sederhana Dan Nggak usah ribet-ribet Ini sebenarnya masuk akal Sangat masuk akal Justru yang aneh itu Yaitu Apaan teroris Sampai Sudah ditahan Kemudian membuat video Sambil seperti kayak Membaca gitu kan Itu kan luar biasa Itu kan luar biasa ininya Apa Bodohnya lah gitu kan Nah makanya Cara-cara yang pertama Adalah kita mencoba Untuk sampaikan Kepada publik Kepada masyarakat Ya Bahwa Ini nih Tidak benar Kita meluruskan lah Sebagaimana tadi Mereka beropini Kita beropini juga Kita lawan dengan opini Kemudian juga kita Mendesak pihak penegak hukum Ya tadi Untuk Apa namanya Berlaku profesional Mungkin kita koordinasi Dengan komisi tiga Yang menjawahi hukum Dan HAM di Indonesia kan Eh di DPR kan Maksud saya Nah kita koordinasi Dengan mereka Supaya Mereka lah wakil kita kan Di DPR kan Wakil rakyat gitu kan Di apa Pemerintahan Untuk Mengkoreksi Dan juga Mengkritisi Cara-cara Yang menurut kami Tidak manusiawi Dan membodohi ini Itu antara lain mas Cak Selamat Jadi kita Beropini Dan juga Kita mengadakan Koordinasi Dengan pihak-pihak Terkait Termasuk dengan Pihak kepolisian juga Ya kita coba Sampaikan Jika memang diperlukan Surat menyurat Atau Apa Kritikan Dan kritisi Mengkritisi Pihak-pihak Terkait Jika memang Ada hal yang Memang kurang pas Dan tidak sesuai Dengan prosedur Dan proses Penegakan hukum Di Republik ini Demikian Ya Update soal Proses penjudangan Habib Muhammad Presiden siap Seperti apa Seperti Setelah kemarin Eksepsi sudah disampaikan Lalu Ada tanggapan ya Dari Jaksa Untuk Kumpul eksepsi ya Ya Tanggapan dari Apa Dari Jaksa Tim Jaksa Sudah ditanggapi Oleh Jaksa Kemudian juga Kemarin Sudah ada Apa Jawaban ya Jawaban dari Apa Bukan jawaban Sorry Ada Putusan selah Nah putusan selah Dari Majelis Hakim Terkait dengan Permohonan eksepsi kita Yang alhamdulillah Permohonan eksepsi kita Alakulihal ditolak Oleh Majelis Hakim Demikian Ya kira-kira Seperti Apa nanti Pengaruh Cipta Opini Atau Apa Publik Ini Mempengaruhi Proses Persidangan Habib Muhammad Siap Ya Insya Allah Tidak Sampai Ke arah sana Ya Kalau Duga Ami Ini kan Sebenarnya Upaya Teroriskan Ini kan Sebenarnya Apa Bagian dari Rencana jahat Yang memang Kondisinya Untuk Pembusukan Dari FPI Dan Habib Rizik Serta Pak Munarman Serta pihak-pihak terkait Supaya dikaitkan Dengan terorisme Sedangkan Kita balik lagi Masalah Habib Rizik Dan kawan Masalah Prokes Sekali lagi Prokes Bukan Ribet-ribet Masalah Teroris Apalagi Segala macamnya Itu bukan Jadi hanya Protokol Kesehatan Yang diduga Dilanggar oleh Habib Rizik Dan kawan-kawan Tapi menyebar Kemana-mana Gitu kan Nah ini menurut kami Presiden yang Sangat buruk ya Dalam sejarah Penagakan hukum Di Republik ini Ada satu kasus Berkembangnya itu Bukan berkembang Menguntungkan anak bangsa Tapi merugikan Anak bangsa Dan membuat gaduh Nanti kita lihat saja Perkembangannya Seperti apa Terkait dengan Kezoliman-kezoliman Terhadap Habib Rizik Dan kawan-kawan ini Semoga lah Nanti Allah Memberikan Apa namanya Takdir yang baik Ke kita semua Demikian Ya Apa Titek Maksudnya Melalui Belanggaran Prokes Tapi pengenaan Pasalnya Bertambah banyak Kan begitu Wah luar biasa Luar biasa Prokes Menyebabkan Tiga persidangan 18 Pasal Dan 11 Dakwaan Untuk Habib Rizik Seorang Saya yakin Sarjana hukum Baru masuk Kuliah Mahasiswa baru masuk Kuliah Sudah pasti Paham Ini arahnya Kemana Seperti Terima kasih Bang Asis Januar